Intro Bimbingan teknis tahap 1 gerakan menuju 100 Smart City Kota Sibolga tahun 2018 telah dilaksanakan selama 2 hari terhitung dari tanggal 16 dan 17 Juli yang lalu bertempat di Aula Nusantara Kantor Wali Kota Sibolga Wali Kota Sibolga, Dr. Andesar Fihu Tauruk dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan bimbingan teknis ini sebagai upaya untuk mendorong aparatur sipil negara agar memahami tupoksi yang berkaitan dengan ilmu peketahuan dan teknologi dalam mempersiapkan Kota Sibolga menuju Smart City atau Kota Masa Depan yang cerdas karena sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan cepat serta lebih transparan Sementara itu, Kadis Kominfo Sibolga sebagai pelaksana kegiatan melalui Kabit Informatika Budi Mulia Dharma mengatakan kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dan menghadirkan beberapa narasumber antara lain, Dwi Elfrida, Perwakilan Direkturat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Fitrah Rahmat Kautsar sebagai narasumber pendamping tenaga ahli Kementerian Kominfo Republik Indonesia Daerah yang mendapat bantuan pendampingan pembuatan master plan atau Rencana Induk Smart City di Sumatera Utara tahun 2018 ada 5 daerah yakni Sibolga, Medan, Binjai, Langkat, dan Deliserdang Baik, BIMTEK, BIMTEK teknis tahap 1 penyusunan master plan Smart City Kota Sibolga ini memang kegiatan yang diinisiasi dari Kementerian Kominfo untuk sebagai bantuan dari Kementerian Kominfo untuk menyusunan master plan Smart City Kota Sibolga dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 16 dan 17 Juli kemarin yang ditujukan kepada Dewan Smart City dan sebagai pesatanya adalah Dewan Smart City dan tim pelaksana Smart City Kota Sibolga Dari Kota Sibolga, Sumatera Utara Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata daerah untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan Terima kasih telah menonton!